hai oke guys ini yang selama ini bikin penasaran guys ini sudah berada di belakang yang dituliskan dan ikan bank BRI guys kalau kalian mau ikut tonton terus video ini subscribe hahaha subscribe ya kan ini lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih masih setia bersama Maman ada di channel oke admin akan menjelaskan sedikit tentang bangunan ini bangunan yang kalian saksikan ini ini adalah Landmark Pandai Gelang ya guys jika kita lihat dari dekat oke Landmark Pandai Gelang ini dibangun di atas tanah milik berhutani yang luasnya sekitar 3000 meter ya plus pila biru ya Landmark ini sendiri memiliki ketinggian sekitar 16 sampai 20 meter guys dengan panjang sekitar 150 meter guys dari ujung sini ke ujung sana itu 150 meter dan hurufnya itu berukuran 4x8 meter dengan ukuran spasi 1 meter nah itu seperti yang kalian saksikan ya Oke jika kalian penasaran ke sini ya di sini tempatnya sejuk besi seger ya masih natural guys masih lestari guys suara-suara burung menghiasi area ini jauh guys dari kebisingan polusi udara ataupun polusi suara guys Oke dilanjut untuk membahas bangunan bangunan ini ternyata bangunan ini menelan biaya besar guys sebesar 3,8 miliar dari mana sumber dan semuanya sumber dana yang digunakan yaitu dari CSR BRI Landmark Pandai Gelang ini dibangun tanggal 14 bulan 10 tahun 2019 dan letakan batu pertamanya dilakukan oleh Bupati Pandai Gelang Bupati Pandai Gelang Aja Irna Narulita dan dihadiri oleh Abuya Bimiyati Kidahu Pandai Gelang yang ikut berdoa di area ini Oke mungkin kalian bertanya dimana sih tempat ini tempat ini berada di kampung baru desa Kadu Engang kecamatan Kadasari Kabupaten Pandai Gelang Kalian ada pun jalan masuk ke sini lewat beberapa jalur guys ada beberapa pilihan kalian untuk bisa masuk ke area ini yang pertama kalian bisa masuk lewat juhud ya juhud Pandai Gelang lewat kota Pandai Gelang atau juga seperti yang admin lakukan tadi admin masuk ke sini lewat kecamatan Baros ya tepatnya desa Panjirapan admin lanjut ke desa Sigudang dari sekolahan itu admin ambil kanan dan lanjut ke Kadu Ella ya dari Kadu Ella lalu admin ke kanan dan menanjak ke Kadu Engang admin disini ketemu kawan baru yang bernama Asep dia dari Pandai Gelang katanya guys kami bercerita disini kalau untuk admin admin baru pertama kali ini masuk ke area ini dan admin belum pernah lewat kota Pandai Gelang ataupun lewat dari daerah Ciomas atau dari daerah Gunung Karang ya oh iya lokasi ini memang masih termasuk daerah Gunung Karang cuma ini adalah gunung yang kereng gunung yang ke sebelah sini guys ke sebelah Kabupaten Pandai Gelang ini Denbak Pandai Gelang ini jika dilihat dari kota Pandai Gelang atau dari kecamatan Baros nampak indah sekali di gunung terdapat ikon berkuliskan Pandai Gelang membuat hati admin sendiri ya ini admin pribadi sendiri merasa penasaran di daerah mana sih itu yang ada tulisan ikon Pandai Gelang nah ini juga yang mendasari yang memotivasi admin untuk berkunjung kesini jadi admin penasaran untuk melihat langsung di area ini ya ingin meneliti apa namanya propertinya apa seperti itu ya Alhamdulillah hari ini admin bisa melihat langsung di area Landmark Pandai Gelang Saudara pada awal Juni 2020 pembangunan Landmark Pandai Gelang ini mendapatkan protes dari ulama Banten karena wilayah Hutan Gunung Karang dianggap sakrar oleh masyarakat Pandai Gelang kini sejumlah ulama baik di Banten menyuruhkan penolakannya mereka meminta agar Bupati Pandai Gelang segera menyetop pembangunan ini karena dianggap akan merusak lingkungan dan munculnya praktik masyarakat di tempat ini penolakan itu disampaikan oleh Yai Haji Muhammad Nurkalo Dindyati pengasuh Pondok Pesandaran Prodokul Ulum si Dahu Cerdasari Pandai Gelang Banten dalam pesan singkatnya yang diterima di TIKOM yaitu hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 kemarin Saudara, memang benar Gunung Karang setinggi 1778 meter di atas permukaan laut ini merupakan gunung tertinggi di Banten di puncak gunung terdapat sumur 7 juga makam seramat yang menjadi lokasi wisata ziarah yang favorit di Banten tak hanya itu di lereng gunung ini pun banyak terdapat situs peninggalan prasejarah di Kampung Pasir Setei oke selamat menyaksikan langsung nanti ya jika anda sudah ada waktu sudah ada teman yang bisa diajak masalahnya kan kadang ada yang libur gitu guys ya seperti admin sendiri admin hanya bisa kesini hari Minggu oke selamat melihat langsung kesini ini tanahnya masih merah benar ini masih baru ya belum sampai setahun ya belum sampai setahun ternyata tulisannya bolong-bolong guys sudah rumput disini jadi tandanya ini masih baru jadi kalian ternyata bolong-bolong untuk menghindari angin kali guys ini juga perlu kalian ingat yang tadi yang admin sebutkan ini ada penolakan dari ulama bagusnya nanti keburu ditutup kalian belum kesini nah gitu ya oke jadi sebelum landmark ini ditutup kalian kalau emang penasaran mau kesini silahkan secepatnya kalian kesini sebelum landmark paniklang ini ditutup oke jangan lupa kalau kesini ingat pesan Abu Ya tadi jangan dengan maksiat ya hindari maksiat ya hindari maksiat karena apa alam ini anugerah Allah subhanahu wa ta'ala ya jangan kita salah gunakan sebenarnya kalau ini kita manfaatkan dengan baik dimanfaatkan dengan positif iya tuh di versi sana tuh hujan tuh wes aduh treа terserah pukul mau terserah pukul belakang belakang tanpa hai radio melihat malun melihat malun melihat malun penyirapan jalanan penyirapan ke kaya durus ambil kanan pendapatkan kado baru langsung ke kado elak bagus jalanan ini ayah 1 detik doang ampar seorang yang juga kakak tadi lembutnya itu yang baru seorang murid jalanan di mana asuk di 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 Terima kasih.